Tentara Israel mengebom jalur Gaza tanpa ada sasaran yang jelas terlihat Perlawanan Palestina menghadapi tentara Israel di beberapa front di jalur Gaza Lusinan warga sipil Palestina telah terbunuh dan terluka selama 24 jam terakhir Akibat pemboman intensif Israel di jalur Gaza Serangan udara Israel terus-menerus membom Gaza bagian utara, tengah, dan selatan tanpa henti Ada pun 18 orang meninggal dunia dan 6 orang terluka dirawat di rumah sakit Kuwait Namun di antara mereka adalah anak-anak yang tewas akibat serangan Israel di Rafah Dilaporkan tank-tank Israel menembaki rumah-rumah warga sipil di wilayah Timur, Dei Albalah, dan Maghazi Tembakan artileri Israel tersebut menghantam lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza di utara Lebih dari selusin warga sipil masih terjebak di bawah reruntuhan di sana Beberapa warga sipil juga tewas dalam pemboman di Jabalia di Gaza utara Kuwait Kopter Israel melepaskan tembakan ke klinik UNRWA di Kempengungsi Jabalia Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia